kita akan uji ya nanti apakah ada perubahan yang signifikan untuk produknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan unit komputer magelang stasiun laptop dan PC desktop bagus mula berkelas mantap salam informasi teknologi Oke teman-teman ya di hadapan anda bisa dilihat ini adalah produk dari Lenovo Lenovo gaming 3 nah lalu apa bedanya yang versi yang bulan lalu kita pernah menge-vlog ya baik dari 5600 dan dari 6600 yang sekarang ini kita akan menguji juga ini yang versi Rian 5 dengan 5600 nah kemarin pernah sempat ada pertanyaan ya teman-teman ya Bagaimana kalau dicoba dengan uji game Valorant nah versi yang kemarin itu masih ingat ya kita ulas lagi ya dimana seri ini masih sama mengusung dengan Lenovo idepad gaming 315 ACH6 dengan prosesor adalah sebagai berikut dia adalah menggunakan teknologi AMD region 5 dengan 5600 ha up to 4,2 GHz dan dia adalah menggunakan 6 core 12th terus kemudian untuk RAM nya disini adalah 8 GB DDR4 dan bisa di upgrade dan selanjutnya disini adalah storage nya adalah menggunakan SSD NVMe 512 untuk VGA nya disini adalah dual grafis ya yang pertama adalah Radeon dan yang kedua adalah menggunakan RTX 3054 GB dan disini untuk LED nya adalah menggunakan 15,6 in IPS full HD 165Hz dan kemudian untuk OS nya adalah Windows 11 dan produk ini adalah bergaransi dua tahun nah seri ini nanti kita akan unboxing lagi dan yang membedakan kalau yang kemarin adalah menggunakan 8 GB nanti kita sebari kita upgrade nah nanti apakah ada perubahan yang yang signifikan ya nanti kita akan menguji unboxing nya terus kita akan meng-upgrade nya menjadi RAM 16 GB karena yang versi kemarin ada pertanyaan coba mas kalau buat valoran nah sekalian nanti kita akan kita upgrade ya nah nanti tembus berapakah apakah untuk prosesor nya bisa lebih baik ya karena yang versi yang kemarin kita sudah melihat ya diantaranya untuk rendersine bank e15 adalah kedapatan 1500 kurang lebih ya kadang 1400 yang terus yang selanjutnya bisa sampai 1500 untuk AMD region 5 dengan 5600H jadi tonton dan simak saja proses dari unboxing kita unit komentar magelang stasiun laptop dan PCD laptop 2019 mantap salam informasi teknologi dan anda bisa mendapatkan produk ini untuk bulan ke-6 sekarang masih di harga 12 jutaan ya ini komentar magelang mantap ya teman-teman ya kita sudah persiapkan nah kemarin ada yang tanya kayaknya aja kelucuan kenapa enggak boleh dibuka dari depan mungkin sekarang kita buka dari depannya sebelum kita buka tuh ini malah copot coba di kanu emas ini adalah dari Lenovo sep sebentar 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 mas pembunuh si coba tak lihat dulu ya ini speknya bisa dilihat kita dekatkan dari sana nah ini cocok digunakan untuk arsitek multimedia dan game sebentar mas ini dulu dilihat dulu ini biar kelihatan memang baru benar-benar original nah ini kita dekatkan ya untuk speknya seperti ini ya ini seringnya adalah dapat gaming 3 dengan 15 ACH6 ya Lenovo dapat gaming 3 dengan ACH6 dengan IMDurie 5 5600 ini bisa bisa X-Roled 512 seram 8GB RT350 dan X9 15,6 ini terus bawaannya ada tas Lenovo jadi itu canggung dan kita lihat ini masih benar-benar tersegel kita buka belakangnya ini baru dan bergaransi dua tahun nah ini masih tersegel juga belum dipunkar masih Lenovo 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 ya oke 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 terus nanti kita akan RAM update RAM nya ya temen-temen ya oke langsung bisa dibuka mas pelan-pelan saja ini masih tersegel juga sebentar oke kita akan uji ya nanti apakah ada perubahan yang signifikan untuk produknya atau prosesornya ini menikmati prosesnya ya ini menikmati prosesnya nah itu bisa dilihat itu ada 20V 8,5A dengan 170AW atau gini ya oke ya ini adalah dari Lenovo ini test kiternya masih motor USB oke Mas jenang nggak kelihatan Mas ke sini ah tutupkan tangan Oke kalau yang versi 6600 H itu kemarin bisa dilihat ada warna biru atau hijau ya di belakangnya di di belakang untuk kipasnya temen-temen ini versi yang keluaran sekarang bulan ke-6 2023 ini dapat bawaan MOS jadi kita perjelas ya ini masih sama sama yang kemarin ya tapi nanti modulnya kita lihat produknya untuk produknya itu kartu garansinya ya ini kartu garansinya ya ini kartu garansinya oke buka plus nah seperti itu oke kita lihat secara detail ya ini dikatakan oke ini adalah AMD Vision 5 dengan 5000 series ya tepatnya tadi ya udah ada 5600 terus ini ada radeon ini sudah habis ini VGA dari IGP tersebut IGP processor Vision 5 dan ini ada RTX 3050 milikonya seperti ini dan ada barcode D nya teman-teman ini adalah barcode dari garansi nanti bisa di scan lewat sini terus di sini ada logo Lenovo terus untuk depannya ini ada tulisan dari di The Bad Gaming disini ada webcam ada penutup masih penutup baru bezelnya tipis coba di tepuk Mas sampai berapa itu mentok ya mentok itu mentok segitu untuk tepukannya bila-bila-bila 145 mungkin ya oke untuk pembuangannya ada di depan sini ya untuk buang jepasnya kita lihat untuk simpulasi nya masih tetap sama oke buka Mas nah ini ya disini ada linoco The Bad Gaming 3 seperti ini bawahnya Mas bawahnya oke terus yang selanjutnya ini spekernya disini kanan-kiri audionya oke untuk sebelah kanan ya sebelah kanan ya ini ada sirkulasi udara ini adalah dari kipasan nanti kita bongkar ya ini terus ada USB jumlahnya dua atau audio jack oke selanjutnya sama ya yang disisi ini kiri kiri sekarang dari kanan terus untuk lubang udara pembulan kipasnya ada charger masuk di sini DC ini ke sini ada RC-45 nilangnya masuk sini ada yang ada HDMI terus ada tips ya USB type-c jadi cuma USB ada dua sebelah sebelah kanan yang disini kosong oke seperti itu ya masih new oke beratnya sekitar 2,5-5 kita charger dulu nanti kita akan update ya apa mungkin langsung dihabitsi carry nanti akhirnya carry aja ya Sekarang kita mulai dari awal ya Oke sudah 123 ini adalah produk Winoco The Bad Gaming 3 dengan pengganti yang lima apa merugus iya macam murah tapi ya ini warnanya saya lihat ya handel lihat sampai kenapa ini pertamaan hidupin jadi ini orang operatifnya masih original ya temen-temen ya ini belum kita install ini masih bawahnya ya ini pakai akun tumban kalau ini jadi produk yang kita uji ini adalah setara dengan Intel Core i5-11 dan mungkin bisa dikatakan ini lebih mengunggul mengungguli dari Intel Core i5-11 versi gaming seri processor saya teman-teman bisa di cek untuk datanya ada di konten YouTube kita ya atau mungkin juga bisa cari referensi lainnya ya jika kurang pas mungkin ada yang bisa membor up atau soalnya overclock barangkali mungkin ada yang jago-jago di situ bisa lebih bagus dalam bikinnya namun yang kita saksikan adalah ini adalah standar ya masih posisi standar jadi rata-rata standar semua dan nanti kita yang kita upgrade ini adalah ram nanti kita akan update ini bawaannya ini adalah ramnya menggunakan 8GB ya teman-teman ya masih original ya dan jika teman-teman kepingin mengupgrade silahkan pesan di toko yang teman-teman percaya ya teman-teman ya ini misalkan teman-teman beri online di kita kita juga bisa menyajikan dengan RAM 16GB atau juga kepingin lebih tinggi lagi bisa di upgrade ke 32GB namun ya kalau 32GB mesti budgetnya lebih tinggi lagi dan ini terdapat dua slot di dalamnya nanti kita akan buka ya teman-teman ya ini lama ini nanti belum jadi ini karena memang lagi proses bikin ya ini kita hendikan nanti kita uji pas waktu sudah jadi Windowsnya oke sekarang sudah ya kita akan uji dari awal Star Windows 11 ya teman-teman ya dapat berapa detik ya ini ya tadi intinya kita nunggu penginstalan nah sekarang sudah jadi ini awal belum di program jadi masih bawaan dari Lenovo seri The Pad Gaming 3 ini oke oke mulai 123 oke teman-teman ya dan dapat berapa detik push kita masih 11 11 ya korea 12 12 ya ini awalnya ini belum terprogram belum ada tambahan program dan kita akan menguji di cinebank ke-15 nanti ketiga kali kalau kemarin itu kedua kali ya sudah ada programnya yang kemarin ya sekarang belum ada programnya ini akan tes kita sudah siapkan dapat berapa menit ya untuk hasil dapat berapa nilai ya untuk hasil dari cinebank ke-15 nanti coba mas settingannya di cek settingannya oke fast performa oke langsung 123 nanti ketiga kali ini dapat berapa itu clock speednya bisa sampai 3,9 ya 98 oke itu bentuk rendernya dan bentuk keyboardnya 4,2 tersesnya 10% lebihnya MP3 nya 0% lain gitu satunya 0% kenceng ya 6 core 12 terus 1584 tinggi yang kemarin tuh 1510 ya teman-temannya ini karena mungkin belum terprogram oke yang selanjutnya kita uji lagi ini kedua kalinya jelasin ini kalau dibandingkan dengan 11400 Intel Core i5 masih tinggi ini ya seri core i5 ini sama ini region 5 dengan 5600 masuk tinggi ini ya masih kencangan ini ya jadi kenapa bang kok selalu amd lah kita yang dipesan banyak yang amd mas nanti kalau yang dipesan agak indah lah kita salinkan ya itu 1540 ada penurunan ya oke lanjut lagi akhir kali 3 kali atau mungkin kelima cipu oh gak apa-apa oh jangan menurun-menurun terus ya gak apa-apa coba aja 5 kali coba aja ya gila oke mas kan cok naik turun gak tau kita hasilnya berapa ini tadi 1540 ya coba berapa ini sekarang ini tiga kali ya sudah 516 coba lagi masih turun lagi gak ini menurun dari yang tinggi ke rendah ini mungkin kelima aja miril ya dari respure dan ini 3,9 turun deh ini banyak banget ya 14 ini terakhir ini semakin lama semakin turun dari awal minisi monomono lain saya 400an 1300-1400an itu udah bisa dilihat yang gen11 sekarang naik drastis yaitu bisa dilihat ya itu dari 15 terakhir 1565 nah ini kita screenshot ya terus yang sekarang untuk open GLnya kita lihat ini di RT ya 3050 ya kita lihat hasilnya jadi ini sempat turun-turun terus naik lagi jadi kalau dibikin berhabis ya menurun terus ke atas jadi kalau hasil panjang saya tetap 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 mendukung ini ya kalau dibanding yang i5 gen12 yang udah jelas itu panjang bertinggi dan bahkan ini eh udah dibilang mungkin kalau sama i5 gen12 gimana ya kalau seri H kita belum uji kalau seri U jelas di sekitar jauh jauh karena kemana yang gen12 namilannya seribu ya kalau lebih oke itu dapat 128 setiap lagi 128.30 SPSC yang selanjutnya kita akan muncul programnya oke sekarang kita akan bedah mosnya ini sambil menunggu paloronnya gede banget emang berapa donutannya pakai mas? 15giga berapa? 15giga ya pokoknya segitu ini butuh proses ini lalu sekitar hampir dua jam ya karena memang saya pakai 10 megabit per second ya mungkin kalau pakai 20 lebih kencang lagi oke langsung kita buka ini mouse-nya ya padahal ini wifi 6 tapi memang internet ya bukan wifi nya oke oke sekarang buka aja kita lihat ini mouse lenovo ip gaming m100rgb mouse jadi ini mouse ofisialnya bawaan dari laptopnya kita dekatkan oke langsung saja buka nanti kita buat main juga ya buat uji keren ya teman-teman ya kayaknya ada perbedaan kalau sama yang 6600H ya air H7 kemarin ini yang seri 6 ya oke oke HN1 ini seperti ini kurang troll oke di dekat ada belisannya makro lah lah kita lihat tau kayaknya rasa setting coba mari kita lihat hasilnya ya ini seperti itu modulnya ini USB bukan bluetooth ya teman-teman ya habis kuas oke teman-teman ya sekarang kita main di Valorant nah ini di Lenovo ThePad Gaming 3 ACH6 nah kita setting di rata kanan nah ini full HD kita dekatkan screenshot kalian nah ini ya seperti ini ya resolusi di fullscreen 1920 x 1080 monitornya sama resolusinya 16 x 9 panjang 9 graphic quality dia bawaannya di setting medium kita coba high semua high ini dan ini RAM nya masih 8GB dan nanti kita akan bikin menjadi dual channel ya teman-teman ya nanti hasilnya seperti apa tonton ya di kita ya HPN nya ternyata tinggi dia sampai 1600 1400 1500 itu bisa dilihat untuk CPU nya 55% ya tadi saya nggak ketemu memunculkan suhunya namun seperti ini biasanya aman dan kalau mau lebih enak lagi misalnya kurang mantep bisa dikasih kipas ya ini ini adalah hasil dari game paroran ini masih menggunakan 8GB efek yang paling abut apa rencana pola sama ya cukup lancar ya di sini RAM nya 5,5 giga CPU nya 58 53% dan fps nya seperti itu hasilnya yang sekarang kita akan upgrade hasilnya kalau seandainya di upgrade menjadi 16gb bagaimana kita sediakan RAM baru ya RAM nya pakai berapa pakai PC3200 ini merek begin ya nanti kita masukkan di sini nanti juga diperubahan fps ya karena sudah bisa dilihat kalau pakai AMD itu RAM nya ini saya memotong ya tonton aja yang kita upload sebelumnya Oke kita lihat produk dari Lenovo idepad gaming 3 HCH6 ya eh di sini bisa dilihat ya nanti ada satu RAM yang ada di dalamnya dan kita sudah sediakan satu RAM sebelahnya itu nah itu ada Vigin Platinum ya teman-temannya nanti nanti kita akan mengetahui ketika dipasangkan nanti ah dual channel nya aktif ya teman-temannya nanti eh dapat berapa peroleannya ini struktur produknya baru ya itu bisa dilihat untuk Lenovo idepad gaming 3 oke ini adalah kilasan redot masuk ya itu ada dual fan itu bisa dilihat sekilas itu ada SSD NVMe terus itu ada harddisk tadi tambahnya yaitu ada slot harddisk nya SATA ada kipas 1 dan 2 dan buangannya masuk di atas itu sepertinya ada RAM ada lubang 2 disitu ya soketnya ada dua slotnya ada dua diramnya itu nah nanti kita masukkan disitu masih tersegel itu bisa dilihat untuk segel Lenovo ya jadi garansi ini adalah garansi resmi dua tahun luar jalan RC45 ya oke nah seperti ini adalah struktur komponen dari Lenovo idepad gaming 3 AC H6 dan eh sudah kita singgung yang kemarin ya kalau ini sekarang lebih ke pembongkaran secara detail Nah itu bisa dilihat pasangannya dua ya teman-temannya kalau tadi satu RAM dan sekarang ada dua slot ini di PC3200 nah ini RAMnya adalah begin nah nanti kita akan uji hasilnya seperti apa yang sekarang kita akan menguji Cinebank R15 ya tapi mengurangi 8GB nah itu performanya adalah di 1.500an ya saya coba sekarang tetap sama enggak tapi dropnya kelima kali itu sempat ke 1.400 ya kita lihat Hai ini versi yang sudah di-update ya ini eh kita oke mah rame ini aja kebaca 3,9 Giga dari 16 Giga 13 ya kepotong 3,1 Giga ya berhasilnya seperti apa uuuh tinggi 1597 hampir sama teman-teman coba kelima kali Mas tolong diperbedakan ini kita render kelima kali ya Hai beneran yang kedua itu di 3,9 3,8 apakah menurun atau tidak apakah tetap stabil 1.500 yang kedua 1.246 masih tetap stabil di 1.500 ya ya Hai kalau sedikit balik nggak ada perubahan yang sedikit kan nggak begitu nge-drop yang ketiga Oh ketiga ya nge-drop ya ini yang selanjutnya 1.341 lebih stabil terus yang keempat kali ya ini apakah sempat menurun atau bisa menurun ke di bawah 1.500 nih ini yang menurun tapi enggak banyak ya 166 melah tambah sekarang terus yang selanjutnya kelima kali Yang kelima kali Ada perubahan Jadi ada perubahan ketika Menjadi 16GB Ini lebih bagus Performanya juga Lebih Lebih baik Dari segi kecepatan Star Windows dan segi kecepatan Rendernya juga Memiliki perubahan yang sangat bagus Dari yang sebelumnya Sekarang kita menguji Setelah melakukan upgrade Jadi tadi Kita sempat melakukan upgrade Kita mau membuktikan Menguji produknya Tapi sebelum di upgrade Untuk kecepatannya adalah bisa dilihat Tadi bertahan Sampai 12 stik Sekarang ini dual channelnya Sudah kita aktifkan Kita upgrade dengan PC 3200 Oke masuk saja Mulai Masa di Satu, dua, tiga Tetang Mas Ada sinari Mas Coba sampai berapa detik Oh Ada perubahan ya Ini sekarang 9 Dekat kan Mas Nah ini bisa dilihat ya Jadi tadi sebelum Menggunakan 16GB atau 8GB Tadi kedapatan 12 detik Hampir 13 detik Yang sekarang adalah Di 9 detik Di 9 Merdekati 10 detik Untuk Perubahannya Ketika Menggunakan 16GB Jadi ada perubahan Lumayan ya Sekarang kita uji Di kemampuan Untuk game PS 2021 Ya teman-teman Nanti setelah itu Kita uji di Valoran Nah ini Sudah kita persiapkan Oke ini Kita lihatkan Screenshot Nah ini ya Perubahannya Nah ini Untuk AMD Ryzen 5 5600H Dia adalah 3,3GHz Up-nya 4,2GHz Dia adalah Menggunakan 6 core processor 12 straight Sudah bisa dilihat ya Renderannya sangat luar biasa Kenceng banget Untuk RAM-nya 16GB Dan kemudian Untuk Storage-nya Masih ya Ini intinya RAM-nya 16GB Oke Kita lihat Settingannya Kalau mau lihat Yang 8GB Lihat yang Satu bulan sebelum ini Kita Pernah Membikinnya Nah sekarang Ini langsung ke 16GB Oke itu Bisa dilihat Hasilnya Screenshot Mas Ternyata Kemotong banyak Dia kepotong 3,1GB Nah seperti ini Kalau AMD ya Teman-teman ya Oke untuk VRAM-nya Dia 3GB Nggak bisa Detect ke 4GB Coba lihat Hasilnya nanti Oke Langsung saja Kita lihat Kita mainkan Sekarang Kita mainkan Game PES 2021 Jadi kalau yang Versi kemarin Tanya kok Sebenarnya panas banget Nah sekarang Bisa dilihat ya Ini dengan adanya Dual channel Seperti ini ya Untuk pengujian Di PES 2021 Hampir sama 2021-2022 Nanti kita Kita buktikan yang 2023 Langsung sekalian Itu bisa dilihat Untuk suhu Itu Bertahan Di 71 derajat celcius Untuk GPU Ya Untuk CPO-nya 85 derajat celcius Dan penggunaannya 40-39% Dan teman-teman Juga Heikmas Nah Dan teman-teman Juga bisa Menggunakan Tipas tambahan Jika misalnya Kurang mantep ya Saya kira ini sudah Memang desainnya Dari Lenovo tersebut ya Jadi Jangan khawatir ya Walaupun Suhunya tinggi Namun Penggunaannya rendah Jadi Menurut saya aman Kalau gak aman Masih garansi 2 tahun Santai saja bro Yang jelas Pastinya sudah melalui Proses pengujian yang Dalam ya Teman-teman ya Tentu kan loh Nilangi Suara Oke Bertahan sampai Berapa fps Apakah ada Peningkatan Kalau mau lihat Yang versi 8GB Bisa ditonton Yang sebelum ini Sekarang Itu bisa dilihat Tadi sempat Ke 160 150 150 139 Wih Ngeri bro 140 lebih ya Ini kita dekatkan Iya Asingnya ya Itu bisa dilihat Untuk Suhunya 90 derajat C.L Untuk CPU Nya Nggak ke 100% Dia di 60% 66% Dan untuk RAM Dia kemakan 5,8 Untuk fps 150 lebih Itu bisa dilihat 153 Ternyata memang benar Ada peningkatan Yang signifikan ya Ketika Mengupdate RAM Ini hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Dan Menghemat Tenaga ya Itu CPU 57 RAM Pakenya juga Nggak sampai 6GB CPU 91 Deraja Celcius Sedangkan GPU 75 Deraja Celcius Nah sekarang Bisa tebus Sampai 160 Lebih Sekitar Kirin-kirin Nah Sekarang Kita putar Sekitar Mungkin Berapa menit 5 menit Ini pengujian Di Lenovo WDW Gaming 3 Seperti itu 160 Lebih Jadi 16GB Itu Berpengaruh Sekali Karena Juga Dual Channel Aktif Untuk Harganya Juga Masih Di bawah 13 juta Kalau Dengan 16GB Bisa Teman-teman Dapatkan Di toko Kita Juga Teman-teman Bisa Pesan Langsung Kita Upgrade Juga Bisa Ini Sudah Mendapat Teknologi Dengan AMD Region 5 5000 Series 5600H Dan Untuk RAM 16GB Dan SSD 512 PGA Sudah RTE 3050 4GB Jadi Teknologi Ini Cukup Memiliki Kemampuan Yang Lebih Teman-teman Dan Disa Digunakan Di Diandalkan Di Masa Depan Jadi 3 4 Tahun 5 Tahun Masih Oke Apalagi Dengan RAM Yang Tinggi Jadi Kalau Bawaan Aslinya Adalah Memgunakan 8GB Jadi Teman-teman Jika Ingin 16GB Teman-teman Meng-upgrade Oke Teman-teman Ini Kita Persiapkan Game Battlefield 5 Kita Lihat Settingannya Ini adalah Settingan Ultra Ini adalah Setelah Di-upgrade Menjadi 16GB Kalau Untuk 8GB Teman-teman Bisa Nonton Channel Kita Di Sebelum Ini Satu 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 Bulan Sebelum Ini Kita Lihat Untuk Hasil Kinerjanya Itu Kita Dekatkan Untuk Settingannya Jangan Lupa Mas Ini Auto Ini Disini Nah Tadinya Loh Tadi Nah Ini Nah Itu Nah Sudah Lama Tidak Main Nah Itu Lihat Untuk Settingannya Adalah Ultra 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 Ya Oke 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 Teman-teman Itu Bisa Dilihat Tadi Settingannya Adalah Ultra Ini Di Battlefield 5 Setelah Kemarin Dengan 8GB Sukses Sekarang Dengan RAM 16GB Itu Bisa Dilihat Kita Dekatkan Teman-teman Itu RAM Sampai 9,38 Tinggi 9,4 Untuk FPS Bertahan Di 78 79 80 Untuk FPS Dan GPU Untuk CPU 100 Dajat Panas Nanti Teman-teman Kalau Tidak Berani Seperti Ini Bisa Diturunkan Kalau Mau Mendinginkan Jadi Lebih Baik Disetting Ke Disetting Ke Apa Kalau Misalnya E-Mine-Mine PGA Kesettingan Hike Nah Ini Suhunya Bisa Nurun Karena Waktu Karena Waktu Kita Belum Ada Waktu Jadi Kita Sempatkan Waktu PGA Kita Ini Pasti Ada Penurunan Ketika Dikasih Kipas Jadi Itu Untuk CPU Nya Penurunannya Sedikit Cuman Untuk Suhunya Dia Tinggi 100 Dajat Resus Ya Sama Dengan Yang Kemarin Seram Dia Di 9,4 Dan Fx Nya 7,8 7,9 Tuh Gpn 83 Terses Celsus Di 99% Begitu Ledanya Enggak Sekarang Nggak Bisa Tepan Divisi Tennis Ini Sebagus Nggak Isu Nggak Isu Nggak Bisa Itu Nggak Bisa Iya Oke Teman-teman Yang Belum Kita Sampaikan Jadi Kalau Mau Bikin Ultra RAM Kemarin Di 8 Giga Cukup Lumayan Dan Kita Buktikan Ini 16 Giga Hasilnya Seperti Ini Bisa Dikomparasikan Dengan 8 Giga Teman-teman Dan Untuk Suhnya Di 100 Celsius Panas Jadi Teman-teman Bisa Menambahkan Kipas Kalau Mau Dikasih Cooling Pad Tentunya Kalau Nggak Teman-teman Bisa Menurunkan Di Settingan Dengan Resolusinya Hike Masih Dia Akan Menurun Ya Ram Nya Juga Menurun Mau Dibikin Rendah Di Coba Ultra Lancar Ya Udah Ultra Lancar Yang Jelas Ini Nggak Ada Kendala Ya Cuman Belum Menambahkan Kipas Saja Selebihnya Teman-teman Miliki Sendiri Aja Kalau Pengen Beli Produk Ya Dari Kita Sekarang Kita Akan Uji Di Game Valoran Dengan RAM 16 Giga Misalnya Seperti Apa Ewas Dilegarkan Dulu Aja Sudah Sudah Cukup Di Petrol 5 Sekarang Akan Di Permainan Yang Berbeda Oke Teman-teman Ini Sudah Masuk Game Valoran Sebelumnya Kita Upload Yang 8 Giga Nah Sekarang Sudah Di Upgrade Nah Kita Lihat Hasilnya Nanti Kita Setting Ke Rata Kanan Ini Adalah Setting Full HD Dan Pastikan Koneksi internetnya Juga Lancar Jaya Jangan Sampai Ngandiat Teman-teman Kita Adalah 10 Megabit Per Second Rata-rata Yang Sekarang Sudah Sampai Ke 20 Dan Bahkan Lebih Biasanya Amarem Tapi Biayanya Juga Mahal Makanya Kalau Sudah Berani Seperti Ini Teman-teman Tidak Hanya Buat Game Saja Buat Yang Lainnya Buat Misalnya Software Buat Desain 99 Yang Jelas Untuk Kegiatan Kerja Yang Hanya Ini Saja Kita Bisa Dilihat Setting Nya Kita Mau Cari Tau Nah Disitu Bisa Dilihat Untuk Hack Setting Rata Kanan Oke Teman-teman Itu Untuk FPS 235 21 206 10 229 253 248 Dan Ini Hampir Mendekati 29 29 29 29 27 Hampir Mendekati 300 Ternyata Ada Yang Sampai Ketiga Ratus Tadi Untuk RAM 7 Giga Dan Untuk CPO 54 Persen Itu Bisa Dilihat Teman-teman Untuk GPO 1 GPO 2 77 C GPO 2 17 Persen 32 Persen Jadi Ini Tidak Begitu Panas Teman-teman Kalau Dibandingkan Dengan Yang Versi Tadi Battlefield 5 Unggulan Battlefield 5 Grafin Luar Biasa Dia Tembus Tadi Di Ultra Sampai 99 Derajat Itu S99 Derajat Wah Ngeri Ngeri Teman-teman Mending Lari Ke Apa Ya Lari Ke Hek Kalau Ke Ultra Jangan Lama-lama Tapi Kalau Misal Mau Main Kasih Kipas Kuling Kuling Yang Bagus Oke Sekian Semoga Bermanfaat Ini Adalah Jawaban Dari Teman-teman Sekalian Unit Terima Mantap Ini Juga Variasi Warnanya Lihat Ini Bisa Berubah Berubah Ya Tapi Cendong Berburu Oh Bisa Hijau Merah Oh Sama Sama Ya Mempunyai Warna Warna Yang Banyak Sama